Berdasarkan ketentuan dan aturan yang berlaku bagi peserta calon anggota Panwas Camt yang tidak hadir dan tidak mengikuti ujian seleksi komputer assisted dianggap gugur. Aturan tersebut disampaikan Bawaslu, Kabupaten Muara Enim. Proses tahapan penerimaan calon anggota pengawas pemilu kecamatan atau Panwas Camt, Kabupaten Muara Enim berjalan dan sempat dilakukan perpanjangan pendaftaran. Dari total 494 peserta yang mendaftar, sebanyak 462 peserta yang lulus seleksi administrasi dan berhak mengikuti seleksi tahap selanjutnya dengan sistem computer assisted test atau CAT yang dipusatkan di SMK Negeri 1 Muara Enim. Ketua Bawaslu Kabupaten Muara Enim Suprayitno menyampaikan keseluruhan peserta yang berhak mengikuti ujian dalam sistem CAT berjumlah 462 yang dibagi dalam dua hari. Jika setelah dilakukan penambahan waktu yang berserahutan juga tidak hadir, maka dianggap gugur dan tidak bisa mengikuti ujian CAT. Kecamatan Muara Enim ada tiga yang tidak hadir, tidak ada konfirmasi. Begitu juga untuk kecamatan Ujan Mas ada dua yang tidak hadir dan juga tidak ada konfirmasi. Di aturan itu kami sampaikan, kalau telat sekitar 20 menit, 25 menit masih bisa kami toleransi untuk ikut seleksi atau tes CAT, tapi kalau sudah kelewat dari 30 menit, maka kami anggap gugur. Panitia Pengawas Kecamatan nantinya akan bertugas sebagai pengawas pelaksana pemilu tahun 2024 nanti, mulai pilpres, pilek hingga pilkada. Dari Moraini, Median Satria, AI News melaporkan.